Jadi karyawan semua, biarpun luar wilayah, walaupun dalam wilayah tersebut, itu dianggap lokal. Ada yang seperti itu. Tapi, dianggap lokal, tapi setiap bulannya itu dikasih uang perumahan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin coba lagi untuk menanggapi salah satu komentar dari teman kita. Yang mungkin teman ini belum pernah kerja di salah satu perusahaan, pabrik, ataupun perkebunan. Belum pernah, mungkin teman ini baru lulus sekolah, baru lulus SMA. Jadi, sama seperti saya dulu, saya juga tidak tahu apa maksudnya itu. Dia bertanya seperti ini ya. POH itu maksudnya gimana? POH itu seperti apa? Oke lah, untuk kesempatan ini akan coba saya menanggapinya ya. Semoga penjelasan dari saya ini nanti bisa bermanfaat ya, walaupun ini berdasarkan pengalaman saya, bukan dari pendidikan ya. Karena saya bukan lulusan sarjana, saya hanya lulusan SMA. Jadi mohon maaf nanti apabila ada senior-senior yang mungkin statusnya sudah HRD, ataupun statusnya mungkin lebih pintar dari saya, yang sekolahnya lebih tinggi dari saya. Jika apa yang saya ungkapkan ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya mohon maaf ya, bisa diperbaikilah lewat komentar nanti ya. Agar dari adik yang memang belum tahu ini bisa tahu. Kita saling bantu, saling sharing. Yang dimaksud dengan POH itu seperti apa? Oke baiklah, mengenai POH ya, kita langsung saja ke pokok pembicaraan ya, mengenai POH. POH itu adalah, bahasa Inggrisnya adalah point of hire, itu berasal dari bahasa Inggris ya, point of hire. Point of hire itu maksudnya itu adalah diberlakukan pada karyawan yang mau direkrut oleh salah satu perusahaan, karyawan yang dari luar wilayah. Contohnya macam teman ini dari Jawa atau dari Sumatra, dia direkrut untuk bekerja di perusahaan pertambangan atau perusahaan yang lain lah ya, yang ada di Kalimantan contohnya seperti itu ya. Jadi, apakah teman ini nanti POH-nya, karena kan ada bahasanya POH-nya, POH mana, POH asal atau POH kota terdekat, nah seperti itu ya. Nah, tidak semua perusahaan mempunyai program seperti itu. Tidak semua perusahaan memfasilitasi yang namanya POH. Walaupun itu perusahaan besar, kadang dia tidak memfasilitasi yang namanya POH. Contohnya macamnya begini, kenapa saya bilang seperti itu ya. POH itu ada berdasar, POH ini hanya berlaku buat teman-teman yang di luar wilayah. Kalau mempunyai perusahaan, perusahaan ini ada di kampung saya ya, di kabupaten saya, saya itu tidak bisa dapat POH. Ada juga seperti itu. Ada juga kita ngelamarnya di kota ini gitu loh, tapi KTP-nya kita KTP Jawa. Itu nanti ada besar kemungkinan kita dapat POH berdasarkan KTP. Itu tergantung perusahaannya. Nah, dari mana datangnya peraturan POH itu ada, itu di undang-undang itu ada. Undang-undangnya saya tidak tahu, tapi ada di undang-undang. Dan habis itu, itu biasanya ada di lembaran pada waktu kita agreement, pada waktu yang namanya istilah agreement, kita mulai kerjakan, perjanjian kerja itu yang kita tersusun, yang namanya POH. Terus ada juga yang memang sudah tercatat di peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan tersebut. Jadi membuat adik-adik apabila nanti memang ada kesempatan ya, diterima di salah satu perusahaan, di luar wilayah ya, itu alangkah bagusnya adik-adik tanyakan POH-nya. Pak, ini POH mana gitu loh. Bisa kejadian, kejadiannya kerja di orang Medan, kerja di Kalimantan. Nah, terus tanda tangannya di Kalimantan. Ataupun sampai melamar dari Sumatera, atau dari Jawa, buat online, tontonin dipanggil di Kalimantan, terus tanda tangan kontraknya di Kalimantan. Jadi sampai tanyakan, ini POH-nya POH mana? POH Jakarta kah, atau POH Medan? Kalau tidak kan, POH dekat kota kita, berdasarkan KTB. Halnya biasanya perusahaan itu ada yang, semuanya dari luar wilayah, dari Sumatera, dari Jawa, ataupun Sulawesi, ataupun mana itu, itu ada istilah yang namanya POH-POH Jakarta. Ada yang seperti itu. Jadi walaupun Sampen itu tinggalnya di Medan, KTP-KTP Medan, ataupun KTP-KTP Jawa, itu POH-nya sampai Jakarta saja, ada yang semacam itu. Beda-beda. Intinya setiap perusahaan itu beda-beda aturannya. Nah, saya juga dulu tidak pernah merasakan yang namanya POH. Karena dulu saya, beberapa tahun yang lalu, saya bekerja selalu dekat dengan rumah ya. Dan KTP saya kan sudah KTP Kalimantan. Jadi saya tidak mengerti yang sebenarnya POH itu seperti apa. Lalu ini saya kan sudah dikirim ke luar wilayah, dari Pantan Timur ke Kalimantan Selatan. Nah, disitulah baru saya mengerti yang namanya POH itu seperti ini. Jadi saya itu, KTP saya kan KTP Kalim, saya dipekerjakan, dimutasikan ke Kalsel, jadi saya pulangnya setiap cuti itu perusahaan yang membayarinya. Seperti itulah POH. Jadi buat teman-teman, lebih detail lagi pada waktu perjanjian kontrak. Itu di situ, pada waktu perjanjian kerja itu, di situ ada agreement itu ada isinya. Disepakati. Itu bisa datangnya dari kesepakatan antara pekerja dengan HRD. Bisa. Itu ataupun ada memang sudah tercatat di peraturan perusahaan. Kadang ada juga yang tercatat di lembaran yang mempunyai tanah tangan ini. Itu ada yang POH. Jadi, jika banyak teman-teman POH, KTP Jawa, ya kan, terus POH Surabaya, kadang begitu kan, sampai Surabaya ditanggung perusahaan. Ada juga bahkan sampai ke rumah. Jadi nanti dari Surabaya ke rumah itu kita ada kwitansinya nanti diganti sama perusahaan. Ada yang semacam itu. Bahkan ada juga ya, ada juga perusahaan itu, biarpun kita orang Jawa, orang luar wilayah Jawa ataupun orang Sumatera, terus kita itu melamar lewat online ya, melamar lewat online, terus kita dipanggil ke perusahaan yang tepatnya di Kalimantan, contohnya ketambangan. Nah, terus perusahaan itu tidak memfasilitasi yang namanya POH, ya kan, perongkosan PP kita ya, pada waktu cuti, ya tidak memfasilitasi itu. Jadi karyawan semua, biarpun luar wilayah, walaupun dalam wilayah tersebut, itu dianggap lokal. Ada yang seperti itu. Tapi, dianggap lokal, tapi ya, setiap bulannya itu dikasih uang perumahan. Itu ada perusahaan yang semacam itu. Saya nggak perlu sebutkan nama perusahaannya, tapi ada yang seperti itu. Jadi uang perumahan itu ada yang cairnya, tiga bulan sekali ada, ada yang berapa bulan sekali itu ada. Dan harganya uang perumahan itu ya, disesuaikan dengan kira-kira kalau dia ngontrak di luar itu berapa per bulan. Seperti itu. Sumpahnya di wilayah tempat perusahaan itu, disurvei dulu mungkin sama dia kan, disurvei dulu rumah-rumah di situ kan, kontrak itu mungkin sekitar satu juta. Jadi ya sudah, dipatok sama perusahaan. Untuk orang luar wilayah, dikasih uang perumahan, nah itu satu juta per bulan. Terus cairnya entah tiga bulan sekali, entah empat bulan sekali, itu ada semacam itu. Perusahaan semacam itu. Nah intinya setiap perusahaan itu mempunyai kebijakan, mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Jadi hal gaji, premi, dan jam kerja, terus aturan-aturan yang mendetail mengenai POH semacam ini, itu tidak bisa disamakan. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan besar itu, POH itu pasti ada. Tapi ada juga lah perusahaan yang statusnya besar juga, tidak mengengkapi POH, hanya mengengkapi uang perumahan. Dia tidak mau repot. Dia tidak mau repot. Semacam itu mas ya, yang namanya POH, jadi macam-macam. Ada yang pakai POH, ada yang tidak. gitu loh maksudnya, kan. Jadi intinya ya begitu. Pada waktu ini teman punya, adik-adik teman punya kesempatan, dirilkan dulu itu. Menyadir luar wilayah, dirilkan dulu. Ya, dibaca dulu. Agriben itu, kalau memang tidak ada di situ, ya dinego sama hatinya. Kan tidak mungkin toh, kita kerja di Kalimantan, terus kita pulangnya cuti, yungkos sendiri terus, PP yungkos sendiri terus, ya gitu kan. Ya kan, apalah, hancurlah kita ya, pendapatan kita pasti hancur, gitu loh. Terus, mengenai yang kenapa? PH, memang ada POH Jakarta, sampai Jakarta saja, contohnya kan. Wah, jadi tidak bisa sampai Medan, dan yang kita orang Medan, tidak bisa sampai Medan, tidak bisa. Jadi, kalau dari Medan itu, engkos sendiri, ada yang semacam itu. POHnya cuma sampai Jakarta saja, kalau mau sampai Medan, yang engkos sendiri, yang Jakarta-Medan ini. Tapi, tiket diberikan dulu sama perusahaan, itu ada begitu, dipinjami dulu lah. Dipinjami dulu sama perusahaan, uang itu yang dari, dia langsung booking tiket, dari sini, dari Kalimantan ke Jakarta, langsung ke Medan. Nah, yang engkos dari Medan ke, dari Jakarta ke Medan ini, itu, engkos sendiri, tapi, dibayarkan dulu sama perusahaan, dipinjami, nanti terus dibayar, tiap bulan dipotong berapa kali, itu ada kebijakan semacam itu juga. Jadi, tidak semua sama ya. Tergantung nego, tergantung apalah pokoknya. Ya kan? Tergantung nego. Entah, nanti tuh selanjutnya, siapa tahu ya, mau pindah jalur, saya mau trip mau pindah, saya mau, bukan lewat Surabaya, saya lewat Jakarta saja, atau saya udah pindah ke Sulawesi, itu bisa lagi dibicarakan lagi, gitu loh. Itu dari istilahnya berita acara, ya gitu ya. Nanti bisa dilengkapi, untuk, pembindahan, repelnya kemana, gitu. Oke lah teman-teman, semoga bisa dipahami ya, video ini ya, kesempatan kali ini ya. Saya tidak bisa berlama-lama ya. Mungkin ke depannya lagi, akan saya coba lagi, untuk mencari, menanggapi lagi komentar, yang mungkin, menurut saya penting, untuk dijawab ya. Karena menurut POH ini, saya lihat di Youtube itu, masih kurang ya. Masih kurang kulit, di channel-channel Youtube yang lain itu, masih kurang, yang namanya menjelaskan, masalah POH ini masih kurang. Makanya saya berusaha, untuk menjawab lah. Walaupun dengan bahasa, yang apa adanya. Oke, saya mohon maaf ya, apabila ada kesalahan dari bahasa, dari kalimat, yang mungkin melindung, ataupun tidak berkenan. Nah, berikutnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!